Hari masih pagi, dengan ember hitam di tangan, pria parubaya ini bergegas menuju kebun kelapa. Kaki melangkah pasti menuju tinggi batang pohon kelapa yang akan ditaklukkan. Untuk mendapatkan nira terbaik, setiap pagi dan sore hari, lelaki ini harus memanjat puncak pohon kelapa guna menyadap batang manggar kelapa. Walaupun pekerjaan yang penuh dengan resiko, ia tetap tekuni guna menyambung hidup. Usai memperoleh nira kelapa terbaik, para istri biasanya membantu para suami mengolah hasil sadapan menjadi gula batok. Asap yang pekat dan panasnya tungku tidak mengurangi semangat para istri dalam membantu perekonomian keluarga. Sejak dahulu, desa Semedo dikenal sebagai penghasil gula kelapa. Bertahun-tahun, gula kelapa diolah menjadi gula batok. Namun, sejak hadirnya UMK Semedo Manise, tahun 2012, pengerajin gula batok mulai ditinggalkan. Sejak itu, petani penderes diperkenalkan dengan gula kristal kelapa yang disebut juga gula semut. Dari segi harga, gula semut memang lebih tinggi 2 hingga 3 kali lebih mahal dari gula batok. Karena menjadi tujuan pasar ekspor, yaitu negara Eropa dan negara Amerika. Setiap bulan, Semedo Manise mengekspor gula semut lebih dari 60 ton ke negara Jerman dengan omset sekitar 3,5 miliar per tahun. Produk gula semut Semedo Manise sudah bersertifikat internasional dan berhasil masuk pasar ekspor ke negara Jerman dan negara Amerika, serta menjajaki pasar Belanda. Untuk meningkatkan pasar domestik, Semedo Manise merambah sejumlah kota di provinsi tanah air seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Aceh. Semenjak ada Semedo Manise, ya pokoknya ada bedanya. Yang tadinya harga standar itu terus begitu ada Semedo Manise, terus lainnya ikut naik juga. Tahun demi tahun itu naik 2 ribu, 1 ribu, hingga sekarang sampai 16 ribu kurang lebih itu gula kristal. Merubah pola produksi yang tadinya gula padat atau gula cetak menjadi gula kristal atau gula semut. Karena memang nilai jualnya lebih tinggi, kemudian pasarnya lebih luas karena pasar ekspor. Dan Alhamdulillah support dari pemerintah sangat bagus. Kemudian dari swasta pun ikut ambil peran dari JDBA, kemudian dari Astra secara umum juga ikut mendamping kami, menjadikan kami menjadi desa sejahtera Astra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.